Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Di tengah perseteruan Amerika dan Korea Utara soal peretasan Sony Pictures, Korea Selatan mengelar simulasi serangan peretas ke instalasi nuklir setempat. Tahun lalu Korsel menuduh, Korut berada di balik peretasan komputer Bank Korsel. BGKIT SFC dari Partai Sekuler Nida Tunis memenangkan pilpres putaran kedua Tunisia dengan 56 persen suara. Militer Israel melonggarkan pembatasan bepergian bagi umat Kristiani di jalur Gaza yang akan merayakan Natal di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Sekitar 700 warga Gaza beragama Kristen mendapat izin melintasi Israel ke tepi barat. Setiap tahun anggota Kongres Bolivia, David Cortez, berdandan seperti Sinterklas menjelang Natal dan membagikan hadiah. Menurutnya ini dilakukan untuk mengingatkan orang untuk saling berbagi saat Natal. Terima kasih telah menonton!